Terima kasih. MJN Summit 2022 kali ini akan menjadi sebuah forum yang mengangkat isu-isu permasalahan yang membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk bersinergi, demi mencapai tujuan besar yaitu percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk menjadi bridge builder untuk pemulihan ekonomi global di tahun 2022. Dan menciptakan juga kesejahteraan bersama di masa-masa yang akan datang. Mengusung semangat kebersamaan sekaligus sebagai dukungan terhadap presidensi G20 Indonesia 2022, recover together, recover stronger, maka MJN Summit 2022 mengambil tema yang selaras yaitu, Bangkit Bersama Maju Indonesia. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, termasuk menyebabkan aktivisasi sosial ekonomi di negeri ini terganggu atau berhenti untuk sementara waktu, yang berdampak tingkat kesejahteraan sosial masyarakat sempat menurun. Pemerintah tentu tidak berdiam diri menghadapi masalah ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui program pemulihan ekonomi nasional. Total alokasi anggaran program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699 triliun meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695 triliun. Dalam perkembangannya, untuk memberikan tambahan dukungan penakanan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus COVID-19, program PEN tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744 triliun. Tepat setahun setelah pertumbuhan negatif yang cukup dalam pada tribulan 2 2021, hampir semua sektor di perekonomian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berbagai sektor mencatatkan pertumbuhan positif walaupun dengan besaran yang beragam. Pemulihan ekonomi di negara-negara di dunia juga memiliki kontribusi cukup besar dalam perkembangan profil ekspor Indonesia. Dengan sinergia yang strategis saling mendukung dan melengkapi, diharapkan pertumbuhan yang prospektif ini akan memacu akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Melalui forum MGN Summit 2022 ini, kita harapkan kita bisa bersama-sama mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengejar target pembangunan yang tertunda akibat COVID-19, menyiapkan roadmap menuju masyarakat digital Indonesia tahun 2024, serta menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Dan selanjutnya, diskusi yang berlangsung dalam acara ini, kita harapkan dapat menjadi informasi dan referensi yang berwawasan guna membantu para pelaku bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem dan pembangunan Indonesia, sehingga dapat mengoptimalkan berbagai keputusan bisnis memasuki tahun 2022. Terima kasih.